halo halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pagi mis ya gimana mbak apa yang bisa ngebanda ini apa ya saya itu mau ke pengen kerja ke Hongkong gitu cuman ini petenya dimana ya petenya saman domis ini dimana tasik malaya Oh tasik malaya Jawa Barat iya Jawa Barat nanti masuk ke Bekasi mbak ya Oh Bekasi ya Iya X Singapura ya Oke persyaratan Singapura Saudi Dubai sampai yang eks Singapura eks Saudi laris manis mudah-mudahan cepet dapat majikan amin Oke sekarang yang perlu ditanyakan persyaratan ya ya Oke apakah paspornya masih hidup Hai masih sampai tahun Hai dua ribu berapa ini 10 tahun bikinnya kapan 10 tahun berarti baru bikin ya baru iya lho kok sudah baru bikin Apakah pernah masuk PT sebelum baru enggak ini apa kemarin itu kan di Dubai paspornya hilang otomatis bikin lagi gitu berarti bikinnya di Dubai enggak di sini di Hongkong eh sorry di Hongkong di Jakarta Hai tasik di tasik Oke berarti sampai tahun 2033 ya iya Oke terus data di paspor dengan KTP kakak akte ijazah apakah sama-sama semua Alhamdulillah berarti lancar ini enggak ada masalah Oke enggak ada enggak ada dituai enggak ada di sama Oke berarti usianya aslinya status ya janda janda orangtua masih ada ya orangtua masih ada oke berarti nanti minta surat izin wali kayak gitu ya iya apakah punya BBJS sudah ngurus juga punya enggak punya Oke boleh menyusul kalau memang itu diperlukan lancar ya nanti ya terus yang ketiga berarti ini tutututututut eh dokumen lengkap semua ada ya kakak KTP akte ijazah semua ada jadi enggak ada masalah status janda pertama kali kerja keluar negeri kemana ke Saudi ke Singapura ke Singapura dulu ya tahun berapa itu masih enggak tahun 2018 berapa tahun apa 2017 ya Oke siap berapa tahun itu cuma dua tahun dua tahun taruhlah 2020 pulang ya habis itu ke Saudi berapa tahun ke Saudi itu cuman satu tahun kayaknya kenapa Oh nggak betah kalau di Saudi Oh nggak betah nggak betah tapi rumahnya gede kerjaan full atau iya waktu itu kan dari pulang dari Singapura ya terus dari Singapura kalau di Singapura rumahnya kecil-kecil ini kaget waktu ke Saudi langsung di Omai Iya jadi kayaknya agak kayaknya berat banget gitu tapi Alhamdulillah majikan baik langsung di pulangin gitu nggak ada masalah gitu ke di Saudi di nggak ada masalah Oke untuk makanya nyawanya masih hidup ya bisa pulang dengan selamat ya iya Singapura dulu jalan-jalan aja dulu kemarin Iya Singapura jaga apa dulu jobnya jobnya jaga orang tua jaga Lansia jaga ama itu waktu itu tuh sampai meninggal Oh tapi sampai dua tahun jalan-jalan finish iya finish Oke ama umur berapa kira-kira umur berapa ya kayaknya sembilan puluh Oke yang dijaga gimana maksudnya bantu mandiin nyontik atau bagaimana saya saya itu tinggal di apartemen itu sendiri sama ama kan itu anak-anaknya beda lagi rumahnya jadi saya tuh berdua sama ama disitu sama itu emang dikasih makan dikasih mandi kayak gitu terus jalan-jalan gitu aja hmm makan dikasih makan enggak ada obat enggak ada obat udah lepas gitu Iya karena memang udah dilepas katanya gitu oke 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 terus tinggi badan berapa ini tinggi badan 160 berat badan 75 anak berapa Hai anak saya tiga cuman di kakak itu satu di kakak satu iya di kakak itu satu masuknya satu sama saya oke anak tiga umur berapa aja ini umur yang pertama itu umur 16 yang kedua itu umur 9 yang ketiga itu umur 8-8 yang masuk kakak cuma yang 8 tahun ini yang terakhir yang pertama enggak yang pertama Oh jangan cuma 16 Iya yang dua dan tiga itu siapa sama neneknya aku neneknya karena iya karena saya kan di luar negeri terus jadi ada buat sekolah gitu jadi harus terus karena dulu kan lama jandanya Oke siap untuk biodata sampai nyaman punya anak tiga Pak anak satu satu aja lah soalnya ini nanti beribet nanti di benerin lagi gitu udah satu aja ini aja katanya gitu Oke berarti dimana-mana kalau ditanya anak satu umur 16 ya Iya 16 cewek-cewek cewek oke siap sebentar terus apalagi ini yang kurang bahasanya Inggris berarti ini ya bahasanya Inggris ya bisa lah sedikit-sedikit ngerti gitu hmm oke berapa enggak gimana Hai walaupun enggak lancar ya ya nanti harus belajar ya karena Hongkong itu kan pekerjaan sampai sudah punya pengalaman di Singapura dua tahun di Saudi satu tahun kayak gitu kan jadi kan itu pekerjaan itu kan yang ketok moto kelihatan mata itu kan pasti motor semua daling motor thank you buatin kopi sama bojoku mbak kamu enggak di bojo sih itu saya lihat di YouTube gitu salam kenal aja iya terima kasih ya jadi gini Mbak ya kalau masalah pekerjaan di Hongkong itu kan sampai punya basic pengalaman itu sudah cukup kayak gitu ya dari Singapura dua tahun sama Saudi satu tahun masalahnya di bahasa kayak gitu ya biar sampai tidak ada misunderstand biar sampai tidak ada masalah nanti masalah komunikasi karena dalam Hongkong itu sebenarnya mudah-mudah gampang dibilang gampang juga gampang dibilang susah juga susah sebenarnya gampang bagi orang yang bisa komunikasi sama majikan kayak gitu loh karena kan di sana kan orangnya kan bisnis semua kerja kayak gitu kan jadi mereka semuanya itu schedule nya baik baik tulisan atau baik ucapan kayak gitu kan jadi nanti waktu pertama kali kerja sampai harus inisiatif pertama yang harus wajib dipekerjakan itu apa aja kayak gitu kan Nah itu selanjutnya itu majikan enggak mau mengulang lagi jadi kayak membersihkan sesuatu mana yang kotor apa atau masakan kayak gitu kan sampai punya inisiatif sendiri contoh ya oh ini aku jaga jobnya jaga anak kayak gitu kan biasanya kan anak itu kan males makan sampai harus pandai-pandai entah itu sampai belajar dari YouTube entah sampai nanti di sana kan ada belajar cooking kayak gitu kan jadi variasi-variasi-variasi bagaimana cara istilahnya membuat plating untuk anak-anak itu yang menari supaya anaknya doyan makan terus bikin roti homemade buatan sendiri bikin donat bikin kue keju kayak gitu kan kalau buatan sendiri dengan variasi itu kan anak seneng kalau anak seneng sampai kerja pasti nyaman majikan itu pasti enggak begitu tereret kayak gitu loh karena di sana rumahnya sangat kecil jadi kalau sampai enggak inisiatif dengan sendirinya sampai akan boring kerja di sana apalagi kalau sampai orangnya pasif nunggu disuruh weh otomatis jadi KCT orang Hongkong kayak gitu loh jadi orang sana tuh sukanya yang inisiatif kalau nanti sampai dapat job jaga loyanka kayak gitu ya jaga orang tua kayak gitu ya paling tidak kan sampai harus banyak ngobrol sama orang tua tentang cerita-cerita saya kan banyak tanya terus banyak memuji orang tua kan senengannya dipuji dong mbak gak seneng disenen-seneni kayak gitu kan nah makanya sampai harus banyak-banyak belajar kalau sampai istilahnya umurnya segini sih masih bisa lah untuk cepat belajarnya kayak gitu kan kalau job semua job itu diambil aja nggak ada masalah yang penting kan sampai masa adaptasinya itu sampai bisa menguasai semua pekerjaan itu kan sama tuh mbak entah itu jobnya jaga anak bersih-bersih atau cuci mobil atau jaga orang tua kayak gitu kan semua jobnya kan sama tinggal kitanya sendiri aja yang bisa adaptasi kayak gitu loh kalau masihlah majikan cerewet, majikan pelit itu wis tradisinya orang Cina itu ya kayak gitu jadi makanya kita jangan banyak menuntut kalau kita harus atur seragih aja kalau majikannya pewulit kayak gitu kan paling tidak kita sarapannya ben kerja keras kan pakai tenaga paling tidak kalau masak nasi itu agak di lebih cangkir kayak gitu ya sisain buat besok pagi sarapan atau makan siang biar punya tenaga karena kan kerjanya punya tenaga kalau orang sono kan duduk diam aja yang kerja itu kan pikiran sama tangannya kayak gitu jadi kan nggak begitu capek kayak gitu kalau kita kan tenaga jadi harus makan kenyang kayak gitu jadi pandai-pandai diri kita masing-masing kayak gitu ya itu kalau yang di Hong Kong itu pokoknya jangan dipikir enaknya gajinya kayak gitu karena kerja di Hong Kong itu kalau sampai nggak betah nge-break putus kontrak ganti majikan lagi itu bisa belum tentu bisa turun dengan mudah kalau sampai seneng aneh ah aku nggak seneng nggak nyaman ya kayaknya aku kan kontrak cuma 2 tahun dibetah-betain sampai 2 tahun kalau sudah finish nggak betah cari majikan baru nggak masalah kayak gitu iya nggak? iya 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 kayak gitu jadi yang buka caranya sampai bertahan untuk finish jadi nanti kalau sampai sudah finish ujian pertama kontrak pertama oh wabot kayak gitu ya sampai betah-betah niat yang sun pokoknya aku kerja finish kontrak pertama 2 tahun mau ganti lagi kayak gitu kan oh aku mau cari finish kontrak aku mau cari pengalaman barulah aku pengen jaga orang tua yang lebih muda silahkan nggak apa-apa sampai bisa bahasa sampai bisa masak masakan Cina sampai bisa belanja bersih-bersih rumah semua sama dikerjain sendiri bisa handle majikan itu malah seneng nggak ikut campur kayak gitu iya iya itu aja sih gambaran untuk pemula yang ingin kerja ke Hongkong kayak gitu ya gambarannya jadi intinya kita harus pinter-pinter adaptasi tahu situasi rumah majikan itu seperti apa jadi majikan seneng APY nggak seneng APY sampai sendiri yang ngatur kayak gitu loh iya nggak? iya 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 nah terus persyaratan awal kalau sampai mau daftar untuk kerja ke Hongkong nanti PT-nya ada di Bekasi kayak gitu ya sebelum sampai masuk ke PT kalau bisa sampai hari ini atau besok sampai datang ke tempat tukang fotokopi sampai scan semua dokumen sampai paspor, KTP, KK, akte, ijazah itu semuanya sampai bawa ke tempat tukang fotokopi terus habis itu sampai scan kirim WA ke saya terus sampai datang ke studio foto sampai foto setengah badan untuk biodata terus kalau bisa sampai bikin simple percakapan dalam bentuk bahasa Inggris intinya itu yang akan kita sebarkan ke majikan dari video itulah nanti banyak majikan yang akan melirik sampean kalau sudah melirik sampean mau ngajak interview kalau cocok baru proses masuk PT kayak gitu sih biasanya biar sampean nggak kelamaan di PT kayak gitu iya iya jadi nanti sampean datang ke tempat studio foto bikin foto terus di tempat studio foto sekalian minta tolong untuk di video satu menit aja percakapan nama bahasa Inggris iya bahasa Inggris penting sebutin nama pengalaman yes nama umur ya nggak status sampean bilang aja divorce kayak gitu ya terus satu anak cewek umur 16 tahun dulu pernah kerja di Singapura dua tahun terus bilang aja Saudi dua tahun jangan setahun ya dua tahun kayak gitu terus pulang ke Indonesia sekarang pengen ke Hongkong untuk cari duit untuk masa depan anak saya kayak gitu loh iya iya jadi nanti sampean waktu bikin foto sama videonya no make up no gilbab ya mbak ya terus pakaiannya ke meja yang rapi terus waktu bikin videonya sampean yang relax aja nggak usah tegang ngomongnya pelan-pelan sambil senyum supaya ada wibawanya sampean itu jadi eh ben ga mbesengut kalau mbesengut kan kalau kita mencurang terus ngomongnya merwocos kayak gitu esensinya orang hongkong itu kan kayak bad luck kayak gitu loh mbak ya beda kalau kita ngomongnya halo ma'am good afternoon bilang aja kayak gitu ya terus my name is siapa terus pelan-pelan biar bisa dipahami majikan Jadi kadang kalau diajak ngomong sama majikan Kalau kita ngomongnya seperti itu kan enak Kayak gitu loh mbak Jadi kayak teman sendiri Jadi persyaratannya itu aja Nanti sampai kirim WA ke saya Kalau sudah ready semuanya Di scan datanya Terus bikin video sama foto Di studio foto Semuanya kirim WA ke saya Jadi saya nanti kita buatkan video Nanti kalau sudah ready semuanya Baru kita rekomendasikan sampai Untuk masuk ke PT mana Bekasi kan enggak jauh dari Tasik Supaya nanti sampai Enggak terlalu Capek Enggak terlalu kelamaan lah prosesnya itu Jadi paling tidak ke PT itu hanya untuk UJK, hukum Terus belajar Terus habis itu bisa nunggu visa di rumah Bisa nanti kalau sudah turun Baru sampai angkat koper Sekarang masuk PT untuk PAP dan Proses keberangkatan Medikal terus proses keberangkatan Kayak gitu Iya Miss Kayak gitu Umurnya pilih lagi mbak lali aku 36 36 oke harus cepat ya Supaya Kalau sebelum masuk Hongkong Umur di atas 40 itu agak susah Kayak gitu kan Makanya kalau 36 ini Ngebut itu masih bisa Nanti sampai Iya Ngebut Iya Ngebut 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 ini Iya 36 ngebut Udah nanti ketuaan Nah malah susah soalnya Kerja yang paling enak itu Sebenarnya Hongkong mbak Biasanya temen-temen itu Proses masuk awal itu Kayak enggak betah Wabet Tapi kalau udah sampai Finish kontrak Dua tahun Ditinggalin ku eman Karena apa Rumahnya kecil Kerjaannya ya gitu Gitu aja Iya Bener di Singapura Saya juga enak banget Kecil rumahnya Gitu Makanya Sayang aku juga dulu kemarin Gak apa-apa Kan masih ada Hongkong Iya jadi pengen Pengen Ada pengalaman Iya Betul sekali Pengalaman pergi ke Hongkong Kira-kira dari siapa Ada yang Ditanyakan Ada yang Ditanyakan Apa Monggo Kalau uang fitnya berapa Ada uang saku enggak Kalau masalah uang saku Masalah potongan Itu nanti PT Sampai Diskusinya sama PT Kayak gitu ya Karena Kalau saya kan Bukan pemilih PT Kalau saya kan Bukan yang memproses Bukan staffnya PT Jadi saya enggak tahu Enggak punya kuasa Untuk menjawab pertanyaan Sampai itu Kayak gitu Tapi kalau Sampai bener-bener Kepepet Butuh duit Kayak gitu kan Nanti Sampai tanya aja Uang fee-nya berapa Kayak gitu kan Saya minta uang fee Sampai minta aja Saya minta uang fee Biasanya sih mereka Ngasihnya enggak langsung Pure total Kayak gitu ya Ngicirit 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 Kayak gitu Takutnya kan Nanti dikasih uang fee Sampainya mengundurkan diri Seperti repot Iya Benar Memang kayak gitu sih Banyak Banyak TKW yang kayak gitu Nah makanya Tapi nanti Kalau Sampai Sampai datanya Sudah saya masukkan Terus saya forward ke PT Pak ini tolong Dibantu proses Kayak gitu ya Ini sudah ready Paspor Kayak gitu Terus Dia tanya Masalah potong gaji Dan fee Kayak gitu ya Tolong dibantu Iya Soalnya buat anak Ninggalin anak Kan Orang tua gitu Orang tua enggak kerja Jadi Ada anak Jadi kan saya Ninggalin uang Bisa ninggalin uang Nah dulu Sampai pulang dari Saudi itu Tahun Piro mbak Tahun 2023 Enggak Piro Tahun Berapa ya Sudah Setahun lebih 2021 berarti ya 2022 Iya Iya 2021 Berarti Sentai ya mbak Duitnya Kurat-kurat ya Iya Jadi kan saya Tiap bulan Ngirim Harus ngirim Buat anak Belum lagi rumah Kan dibenerin Jadi habis Semuanya Buat rumah Sama anak Terus nanti Sampai ke Hongkong Itu Rencananya Tujuan Impianya Itu Buat apa Uangnya Pengen Beli rumah Oh beli rumah Ini kan Masih di orang tua Oh gitu Iya Iya Masih di orang tua Benerin dulu Rumah orang tua Gitu kan Jadi Nanti Saya beli sendiri Aja Gitu Iya pokoknya Nanti kalau beli itu Uang dikumpulin aja Pulang baru beli Jangan transaksi Jarak jauh Banyak Teman-teman Yang di Hongkong Itu Is pokoknya Ketipu Atau uang Sudah di DP Habis itu Waktu penyerahan Itu masih bulet Kayak gitu Kan jadi pikiran Iya Bener Banyak Mending uang ditabung dulu Kerja 4 tahun lah Pasti nyampe lah Nanti 300 juta Kalau seandainya Sampai Iya Kalau misalkan Iya Mending kita pulang Saya juga Uang udah dikantongi Sekarang mikirnya Buat rumah saya sendiri Gitu Kalau buat orang tua Kan udah Udah dibenerin Sekarang tinggal Buat saya aja Saya kan jadah Gitu Ya Disini juga banyak sih Duda-duda Duda tua Gitu Ini punya rumah Punya apa Tapi kan saya gak mau Kalau kepaksa Saya gak mau Mendingan saya kerja Gitu Oke Gak apa-apa Ya mudah-mudahan Tujuan sampai kerja ke Hongkong Itu semua tercapai Apa yang sampai harapkan Kayak gitu kan Tapi Semuanya itu kan Butuh perjuangan Butuh kesabaran Butuh ketelatenan Selama sampai Sabar Telaten Apa Ingat apa Tujuan sampai ke Hongkong Biar gak sia-sia Gitu loh mbak ya Jadi kalau masalah Majikan celewet Majikan pelit Kayak gitu sih Biasa Udah Biasa Itu mah Udah biasa Yang penting jangan mukul Gitu kan Kalau sampai Sudah terancam Apalagi Kekerasan Kayak gitu ya Otomatis disana kan Ada yang namanya Lebor Lebor itu Perlindungan tenaga kerja Asing Kayak gitu Jadi Sampai bikin video Buktikan Terus sampai Lari ke sana Sampai akan Ada bantuan khusus Dan kalaupun Cari majikan baru Sampai masih bisa Tapi kalau sampai Wis gak kuat Gak kerasan Tanpa bukti Sampai mengundurkan diri Cari majikan baru itu Wis Rapotnya kurang bagus Kayak gitu loh Kadang jaga anak kecil Anak kecil disana kan Senangannya kan Ngajak main Kayak gitu kan Jadi mungkin Sukanya Kalau kita belum kenal Kayak gitu ya Anaknya kan suka mukul Terus habis itu Kadang Gak seneng Didekati sama kita Itu disentuh aja Gak seneng Kayak gitu kan Jadi Sampai jangan kecil hati Kayak gitu kan Ini anak kecil Ibu bicaranya Kita bisa Membujuk anak itu Supaya bisa sama kita Yang namanya Anak kecil Kita pendatang baru Bukan neneknya Bukan kakeknya Bukan saudaranya Kan gak kenal Tiba-tiba masuk Kalau kita gak ada pendekat Kan otomatis kan Anak gak mau Sama kita Ya otomatis majikan Gak seneng loh Orang jobnya itu Kamu tak ambil Untuk jaga anakku Kok kamu gak bisa Mengendur anakku Kalau anak nakal Terus Biar caranya Supaya anak gak nakal Ya kita ajak mainan Kayak gitu kan Itu Ya Segitu aja mbak Yang penting mudah-mudahan Sampai bisa Proses dengan lancar Sampai hongkong Dapat majikan yang Cocok Kayak gitu loh Yang penting sampai Cocok 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 Kayak gitu loh Karena apa Kalau yang cocok Tapi Tapi kalau saya mbak Cocoknya Kayaknya jaga orang tua Kalau orang tua Di sana mayoritas Harus bahasa kantonis Mbak Oh bahasa kantonis Iya waktu itu juga dulu Saya itu belajar Empat bahasa aja Empat bahasa aja Kalau di Singapura Itu apa ya Bahasa Mandarin Hukian Apa itu Pokoknya Saya juga belajar Empat bahasa Mau mandi Gitu Amah Bilangnya gitu aja Mau mandi Mau itu Tapi kadang-kadang Saya juga suka Ngobrol gitu Apa gitu Dalam bahasa Inggris Atau apa Suka ngomong Amah cuma dengerin Aja kan Dia gak bisa ngomong Paling ngomongnya Gitu sih Ngomongnya sedikit-sedikit Gitu Kalau sama Kalau mau ke hamam Mau makan Mau jalan-jalan Yang dia ngomong Gitu Cuma itu aja Itu yang ngomongnya Kalau sampean Ex-Singapura Itu susah mbak Nanti Kalau sampean Mau carinya Yang jaga orang tua Kayak gitu ya Karena gak gampang Ntar kecuali nanti Kalau sampean Kalau biasanya sih Bersih-bersih rumah Ataupun Anak yang Anak Kayak gitu kan Banyak ngomong Sama keluarganya Kayak gitu Bahasa kantonis Nah nanti Kalau sampean sudah finish Mau pindah cari Yang jaga orang tua Itu bisa Karena disana Mayoritas orang tua itu Pakai bahasa kantonis Jadi kalau Daripada sampe Nanti komplikated Nyampe sana Komplikated Mendingan Sampean soro sidik Di awal Gak apa-apa Yang penting sampean Punya modal Bahasa kantonis Penting banget Gitu Jadi nanti Kalau udah finish Kontrak Bahasa Walaupun gak Walaupun gak Luwancar Kayak gitu kan Yang penting sampe Tau Kayak gitu Nama-nama sayur Nama-nama Alat dapur Kayak gitu Itu akan mempermudah Sampai nanti Job baru Untuk jaga orang tua Kayak gitu Iya Pokoknya Gak sajalah Nyampe-nyampe Hongkong Iya Yang apa aja lah Yang penting Bekerja gitu Yang penting kita Niat bekerja Gitu Dua tahun dulu Di Hongkong Kalau sudah finish Kontrak Sampai pengen Jogo apa Baru sampai nyari Sekarang ini Jangan pilih-pilih job dulu Yang penting Niat bekerja 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 Yoko iki Niat bekerja Sampai tinggal milih Intinya Sampai finish Kontrak Disana Ganti majikan Disana Kayak gitu Iya Gitu mbak ya Iya sih mudah-mudahan Dapat majikannya yang Bahasa Inggris Jadi mempermudahkan Walaupun saya sedikit-sedikit Tapi ngerti Cuman gimana ya Kalau ngomong itu masih Belum apa ya Ya tapi Orang ngerti lah Kalau saya ngomong gitu Bahasa Inggris Waktu di Singapura juga Makanya pokoknya Yang penting berangkat aja Di sana sampai harus benar-benar cepat menguasai Bahasa Kantonis Agitasi kayak gitu kan Nah syaratnya itu sih Poet laten sabar Kayak gitu aja Iya Oke kalau masalah job Itu kan tergantung disampaiannya Pembawaan masalah Kayak gitu ya Jadi saya nggak perlu ngomong banyak Yang penting Sama siap mental aja lah Kayak gitu ya Iya Iya mental yang pertama Yang pertama itu Apapun pekerjaannya gitu Kalau mentalnya nggak kuat sih Tetap Makanya Kadang di sana kan rumahnya kecil ya Rumahnya kecil Terus abis itu Kita kadang Dibuatin kamar itu sempit Nggak ada AC Cuma ada kipas Pas musim pewarna Kita istilah Bicaraan Kayak gitu ya Inilah Hongkong Kayak gitu loh Majikan enak AC ya Ya jangan Ya kalau kamu mau AC Ya nanti saatnya kamu jadi majikan Oh Kayak gitu loh Ya nggak Jadi harus sadar posisi lah Kayak gitu Bicara Iya Kayak gitu ya Iya Wes gitu aja Hari ini kalau bisa siapin semua dokumennya Terus Datang ke tempat studio foto Untuk video Dan foto Supaya nanti bisa segera kita bantu untuk proses Kayak gitu Ya Iya Mudah-mudahan secepatnya Oke Wes semangat aja Mudah-mudahan diberi kelanjaran Kayak gitu ya Oke Jangan lupa videonya Sama fotonya ya Oke Saya tunggu hari ini kalau bisa Oke Iya Insya Allah Insya Allah Oke Terima kasih Seon sangat Iya Yaa Papa Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Janda teman-teman Anak tiga ya Anak tiga Janda Pulang dari Singapur Pulang dari Saudi Arabia Terus sekarang Mau mencoba Untuk menaklukkan kerasnya Hongkong Minta doanya saja Mudah-mudahan Karena ini janda ya Mudah-mudahan mbaknya sanggup Dan mampu bertahan Kerasan kerja di Hongkong Sampai mencukupi kebutuhan anaknya Bisa bangun rumah MBA-nya Bisa bangun rumah Nyakolahin anak Kayak gitu ya Ya itu adalah harapan seorang ibu ya Gak pengen anaknya kekurangan Kayak gitu Karena seorang single parent Kayak gitu Terima kasih banyak Untuk teman-teman yang sudah Mendengarkan di channel youtube saya Sehat selalu Dan jangan lupa Bahagia See you to the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax